Asyad, Asyad, Allah, Ilaha, Ibn Allah, wa Asyad, Allah, Muhammad, Muhammad, Rasulullah Ya, halo sob, kali ini kita akan membahas beberapa pemain asing Liga Indonesia yang menjadi mu'alaf Terima kasih juga untuk Salman Al-Farisi yang ngasih ide ini Walaupun dia nyaraninnya pemain naturalisasi yang jadi mu'alaf Tapi kayaknya lebih asik kalau kita bahas pemain asing Yang juga beberapa diantaranya ada yang udah naturalisasi Oke langsung aja berikut adalah pemain asing yang jadi mu'alaf di Liga Indonesia Sebelumnya untuk teman-teman supporter Ayo subscribe, fake Asia Football dan dukung terus sepak bola Indonesia Christian Gonzalez Pertemuan Gonzalez dengan sepak bola Indonesia mengantarkannya ke agama Islam Pada tahun 2003, striker asal Uruguay yang juga kini telah menjadi WNI Sempat berkostum PSM Makassar Kultur masyarakat Makassar yang sebagian besar memeluk agama Islam Sedikit banyak berpengaruh pada proses Gonzalez menjadi mu'alaf Tapi ada satu momen yang membuat ia benar-benar mantap menjadi muslim Yakni saat melihat sang istri Eva Siregar berwudu Gonzalez yang menikahi Eva pada 1995 Mengucapkan kalimat syahadat pada 9 Oktober 2003 Di Surabaya dengan nama Mustafa Hadid Patricio Jimenez Mantan pemain Persib Bandung Patricio Jimenez memeluk agama Islam Lalu menikahi wanita asal Minang bernama Novia Anggreni pada 2004 Patoh yang melegenda dengan Persib Bandung itu dikenal rajin sholat berjamaah di masjid Setelah belajar mengaji, ia pun menjadi guru mengaji bagi ketiga anaknya Abanda Herman Pada tahun 2013, di masjid Nurul Iman, Bandung Abanda Herman mengucapkan kalimat syahadat disaksikan manajemen dan tim pelatih Persib Bandung termasuk Jajang Nurjaman Momen hijrah Abanda Herman menjadi seorang muslim disaksikan oleh masyarakat dan media Ketertarikan pemain asal Kamerun menjadi mu'alaf sedikit banyak dipengaruhi rutinitasnya bersama Persib Dimana mayoritas pemain Persib beragama Islam Abanda melihat kedamaian saat rekan-rekannya sholat berjamaah Atas dasar itulah dia mantap menjadi muslim dan memperdalam agama Islam Nama Islam Abanda adalah Ahmad Abanda Marcio Sousa Pemain asal Brazil, Marcio Sousa, mengucapkan kalimat syahadat saat memperkuat semen Padang pada tahun 2010 Marcio dipimpin ketua MUI kota Padang pada waktu itu, Buya Samsyul Bahari Hotib Untuk melapalkan kalimat syahadat di masjid Nurul Iman, kota Padang pada tahun 2010 Sama seperti Abanda Herman Marcio Sousa tertarik menjadi mu'alaf karena merasa damai saat melihat rekan-rekannya di semen Padang saat melakukan sholat Baik saat berada di mes maupun di perjalanan laga Diego Michel Pemain naturalisasi asal Belanda, Diego Michel mengganti namanya dengan Diego Muhammad Bin Robi Michel Setelah mengucap dua kalimat syahadat pada tahun 2013 Momen Diego menjadi mu'alaf terbilang sangat dramatis karena dilakukan di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat Yang pada saat itu, Diego sedang menjalani sidang kasus pengeroyokan Diego membaca kalimat syahadat saat menunggu jalannya sidang Esteban Fiskara Sejak menikahi istrinya, Resti Ayu Ferdina pada tahun 2012 lalu Pemain yang kini membela Persib Bandung Esteban Fiskara memutuskan memeluk agama Islam Dan dia pun turut menjalani ibadah puasa Ya oke itulah beberapa nama pemain yang menjadi mu'alaf Jadi, apakah ada nama pemain yang belum tersebut? Kalau ada silahkan komen di bawah ya bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!